Intro Kegemaran Syahrini pamer di media sosial di Senggol Hotman Paris Hingga sosok ini disebut lebih kaya darinya Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Hampir setiap hari Syahrini selalu bagikan momen saat berada di luar negeri melalui media sosial Instagramnya Kebiasaan Syahrini itu Rupanya disarat oleh Hotman Paris hingga Senggol soal saat wawancara berbincang dengan bersama seorang wanita Yang hobi pamerkan berlian Siapa sosok wanita yang disebut lebih kaya dari Hotman Paris dari Syahrini? Simak ulasannya berikut ini Total berapa harganya ini semuanya? Tanya Hotman Paris sambil menunjuk semua berlian yang ditata di meja Semuanya dari ujung sana, ujung sini totally is a bot Ya, 50 miliar Jawab Roro Fitria seperti dikutip hoops.id Pertanyaannya kamu kayaknya lebih kaya dari Syahrini ya? Kata Hotman Paris Ya, wanita yang disebut lebih kaya dari Syahrini adalah Roro Fitria Wanita yang biasa lakukan ritual kejauhan ini mengaku dapatkan semua hartanya dari warisan peninggalan sang ibu 50 miliar rupiah? Saya gak pernah lihat Syahrini bawa berlian segini banyak Menurut kamu, kau lebih kaya atau tidak dari Syahrini? Pengacara kondang itu kemudian senggol semua hal yang biasa dipamerkan Syahrini Salah satunya saat istri Reino Barak itu berlibur ke Swiss Sementara itu Roro Fitria malah memiliki ke Jogja meski sudah memiliki banyak berlian yang disimpan di rumahnya Kalau lebih kaya dari Syahrini atau bukan? Yang pasti lebih kaya hati, ujar Roro Fitria Tidak, ujar Roro Fitria Akutajir tapi Pasit Intu saja, netizen yang kepastikan pas tentang Syahrini juga selalu mendedah keanehan Siapa yang tak tahu dengan show ini, sosok artis yang telah memandalkan foto-foto di Instagram mungkin setiap saat Tidak ada kegiatan show ini yang sepertinya tidak pernah diabadikan dan dibagikan melalui media sosial Namun dibanding banyaknya foto show ini menyebutkan kontroversi yang banyak disaruhi oleh netizen Seperti tas yang selalu dikenakan istri dan membara kutu dalam setiap foto yang diabadikan Terubahnya sehariannya ketahuan dalam banyak foto menggunakan tas yang sama sehingga keincasannya dipertanyakan oleh banyak pihak Hidupan sehariannya memang tak lupu dari barang-barang lewat termasuk tas mahal dari berbagai merek Diputih dari Instagram Adoridori ini ya Netizen berlombang memberikan komentar Mukanya ganti-ganti tapi tasnya tak ganti-ganti ujar aku netizen Tidak seandangan belum tentu punya diartipal netizen lain Terasa atasnya itu-itu aja ujar aku netizen mengomentari foto tersebut Selain itu Shermie juga dikenal sebagai tukang edit foto Tak sedikit yang nilai foto yang dibagikan bukan asli Seperti foto terbaru yang dibagikan di Instagram Menggunakan sebatu dengan hius menjuang Shermie kembali kena sendirah Kaki yang kanan aneh banget gak singkang gitu sama yang kiri Ujar netizen 15 cm tanya buat C-Shop mempertanyakan tinggi hati sepatu mantan pajaran aneh yang menjuang itu Tidaknya aku ambil jadinya ujar aku netizen Foto tersebut serahkan mencari wadang kebakar netizen mengenai apa saja Karena yang dia ada Syahrini diprediksi mandul Reino Barak minta cerai Akhirnya terjawab penyebab Syahrini tak kunjung hamil Reino Barak sempat tak berharap untuk punya anak Syahrini dan Reino Barak merupakan pasangan suami istri Syahrini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 Sudah 3 tahun menikah namun Syahrini belum juga memiliki momongan Momongan pasti menjadi dambaan setiap pasangan yang sudah menikah Pernikahan Syahrini dan Reino Barak hingga kini masih menisahkan pertanyaan soal momongan Syahrini diketahui hingga kini masih belum memiliki anak Hamil saja kakak siaran ini diketahui belum mendapat kesempatan itu pada ketuanya Yakni orang tua Reino Barak masih mengharapkan keinginannya tersebut untuk bisa terwujud Terbaru Reino Barak sudah pasrakan kondisi Syahrini Istrinya yang kini memang menginjak usia yang sudah semakin tua Usia Syahrini tampaknya menjadi penyebab dirinya belum dikabarkan hamil hingga saat ini Meski usia Syahrini tak lagi muda Syahrini tetap berusaha Agar bisa memberikan cucu untuk Rosano dan juga Reiko Barak Syahrini liburan bersama Reiko Barak dan kehamilan Syahrini Juga ditunggu-tunggu oleh Reino Barak para fans Dan juga benar-benar pasra saat ini dengan keadaan istrinya yang tak kunjung hamil itu Awalnya tampak menyimpan rapat-rapat potensi kehamilan Syahrini yang diharapkan mertuanya Tak jarang pula mertua Syahrini klub menyindir Dan memberi kode keduanya di berbagai kesempatan Satu diantaranya kesempatan tersebut rekam saat Syahrini ulang tahun Rosano seolah sangatlah berharap agar menantunya itu segera berbadan dua Tetapi kini Syahrini dan Reino seolah memberikan harapan kosong bagi orang tua mereka Hingga bertahun-tahun berlalu mertua Syahrini menunggu sang cucu pasangan ini Sentulang telah tersebut sempat terekam Dalam vlog Youtube telah ulang tahun Syahrini pada bulan Agustus telah Insya Allah dipanjangkan umurnya ucap rosang barat mendengar ayah mertua kesayangan memanjatkan doa Syahrini pun dengan lantang mengamininya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!